Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Nah saudara dan juga Meta, seperti yang kita janjikan sebelumnya bahwasannya di segmen kali ini kita akan ajak pemirsa di rumah untuk berwisata. Kita akan ajak pemirsa di rumah untuk menuju ke Jogja bagian barat. Di mana itu Meta? Kulon Progo. Iya betul sekali di Kulon Progo ada satu masjid, jadi Masjid Rakyu yang menjadi salah satu masjid bersejarah sekaligus Masjid Tertua yang terdapat di Bumi Binangu. Nah meskipun tidak diketahui pasti kapan pembangunannya, namun masjid ini diyakini dibangun oleh Sri Paku Alam kelima sekitar abad ke-19. Masjid Rakyu terletak di Disuntrayu, Kelurahan Tirta Rahayu, Kapalewan Galur, Kulon Progo, daerah istimewa Jogja, dan menjadi salah satu masjid tertua di Bumi Binangun. Masjid kuno ini didirikan Pangeran Otokusumo atau Pangeran Adipati Paku Alam pertama antara tahun 1813 hingga 1829. Di masa itu secara politis umumnya, masjid digunakan sebagai patok atau penanda bagi penguasa. Sebutan khas untuk penanda kekuasaan ini adalah patok Nagoro. Namun, belum diketahui secara pasti, masjid Rakyu bagian dari patok Nagoro. Meski demikian, masjid Rakyu merupakan penanda puro paku alaman dalam menguatkan akarnya di bidang agama yang salah satunya mendirikan masjid untuk masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya. Masjid ini memiliki halaman luas dengan dua pohon sawo kecil tepat di depannya dan bentuk mustoko yang khas. Keunikan masjid ini juga terletak pada bagian atap bangunan utama yang berbentuk tajuk susun tiga. Selain banyak dihiasi ornamen dan corak warna khas puro paku alaman, masjid Rakyu juga memiliki 20 pilar penyangga di dalam ruang utama. Pilar ini telah disambung dengan pilar beton sehingga membuat bangunan utama masjid menjadi lebih tinggi sekitar 180 cm dari tinggi bangunan aslinya. Ada ornamen yang itu mangkas dari paku alam, warna maupun ukiran-ukiran. Jumlah sokongnya itu ada yang tengah itu ada 4, terus nanti yang mengelilingi itu totalnya ada 12, terus yang paling pinggir ada 22 itu 16 totalnya. Kalau di masjid lain mungkin tidak ada, apalagi yang sekarang itu biasanya sudah tidak ada tiangnya, jadi tidak ada sokongnya. Yang itu pun sudah dibukar ataupun sudah ada renovasi ditinggikan, karena dulu jamaah sedikit, sekarang sudah mulai banyak, jadi ditinggikan dan dilebarkan. Ditetapkan sebagai cagar budaya sejak 2018, masjid Rakyu hingga saat ini masih digunakan sebagai pusat kegiatan peribadatan masyarakat sekitar. Sempat direnovasi dua kali, masjid ini masih menyisakan sejumlah bangunan asli seperti atap bangunan utama, pilar penyangga, lantai, mimbar, hingga beduk. Sementara mustoko masjid merupakan tiruan, karena aslinya telah dibawa ke Museum Puro Paku Alaman sebagai benda koleksi. Demikian Jadmiko Hadi, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Kulomprogo.